Halo semua, perkenalkan nama saya Clara Angelia, Ketua Panitia HUT SMA Santo Paulus Pontianak yang ke-58 tahun. Pada hari yang berbahagia ini, tepatnya pada tanggal 7 September 2021, kami SMA Santo Paulus Pontianak mengadakan acara dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun sekolah yang ke-58 tahun. Perayaan 58 tahun SMA Santo Paulus Pontianak kali ini mengangkat tema, Belajar dari praktik baik untuk terus melangkah ke depan. Ada pun rangkaian kegiatan yang kami lakukan, yaitu MISA, kemudian acara ramah-tamah sederhana dan terbatas, dan juga yang terakhir adalah bakti sosial berupa pembagian sembako dengan total 125 paket sembako kepada masyarakat sekitar. Yuk, simakkan caranya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa harapan Bapak untuk SMA Santo Paulus untuk kedepannya? Harapannya pun untuk kedepannya mungkin untuk yang ulang tahun yang ke-58 ini SMA Santo Paulus semakin terdepan, makin tunjukkanlah kualitas, bukan kuantitas, namun di sini kita juga akan mendidik untuk lebih baik lagi. Untuk harapannya tentunya yang baik ya ke depannya, semoga SMA Santo Paulus makin tambah maju, sukses, para siswa dan alumni dapat bekerja sama dengan baik, terutama khususnya di bidang pendidikan ya, khususnya di Kalimantan Barat, agar pendidikan di SMA Santo Paulus menjadi contoh yang terbaik, terdepan, dan menghasilkan generasi menurus bangsa yang hebat dan maju ya, dan untuk bangsa Indonesia. Sekali Santo Paulus tetap Santo Paulus. SMA Santo Paulus SMA Santo Paulus SMA Santo Paulus Jadi acaranya dikemas terbatas ya, dari segitamu dan juga undangannya itu kita batasi hanya 150 sesuai dengan kapasitas gedung, kemudian ya kita melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya acara ini bisa terselenggara dengan protokol ketat entah di dalam ruangan ini maupun nanti di luar ruangan pada saat ambis sosial semuanya disesuaikan dengan protokol kesehatan pada masa pandemi untuk berkembang kali Santo Paulus tetap Santo Paulus di tahun kemarin itu lebih meriah lebih banyak tamu undangan yang kita undang dan lebih banyak yang hadir juga tetapi untuk tahun ini memang tamunya tidak sebanyak tahun lalu karena juga kita tahu semakin berkembangnya resiko dari pandemi ini ya Nah jadi kita juga membatasi lebih sedikit dan orang-orang yang kita undang juga nggak semua datang karena mungkin ada beberapa halangan harapan saya semoga SMA Santo Paulus di depannya semakin maju dan pelajar-pelajar di dalamnya serta guru-guru dan staff semakin berkualitas di dalamnya Sekali Santo Paulus tetap Santo Paulus Sekali Santo Paulus tetap Santo Paulus